Google Classroom bisa kita buka melalui browser. Kita bisa membuka dengan Google Chrome, kemudian ketik classroom.google.com.h Di sini ceritanya saya punya sebuah kelas, sayang Matematika, 11.43 dengan jumlah siswa masih 0. Tentu saja agar kelas ini bisa berjalan dan siswa bisa berdiskusi dan mengomentar atau mengerjakan tugas-tugas, siswa harus masuk terlebih dulu ke dalam kelas ini. Untuk masuk ke dalam kelas, siswa bisa menggunakan kode ini. Kita tinggal salin, kemudian bagikan ke kelas, baik melalui grup WhatsApp ataupun dengan cara-cara yang lain. Kode ini cukup digunakan sekali. Artinya ketika siswa sudah memasukkan kode ini dan sudah masuk ke dalam kelas, mereka tidak perlu masuk lagi setiap kali akan membuka kelas. Mereka otomatis sudah masuk ke dalam kelas ini sehingga tidak perlu lagi memasukkan kode tersebut. Nah nanti siswa tinggal klik tanda plus, kemudian klik gabung ke kelas dan masukkan kode tadi. Hal yang menjadi masalah adalah kadang siswa salah mengetik besar kecilnya huruf atau spasi atau hal-hal lain sehingga mereka kurang mampu atau kesulitan untuk masuk ke dalam kelas. Cara menambahkan siswa dengan cara lain bisa menggunakan email. Kita bisa melakukan klik pada tanda ini, kemudian ketikan email siswa. Jika kita mengetik email dengan benar dan email itu valid atau ada pemiliknya, maka akan muncul hasil penelusuran. Kita tinggal klik, kemudian klik undang. Selain menambahkan siswa, kita juga bisa menambahkan guru lain untuk ikut mengajar. Seluruh kontrol dari ruang ini ada dalam menu anggota. Kita bisa memasukkan atau mengeluarkan siswa melalui menu tersebut. Contoh misalkan di kelas yang lain kita punya 80 siswa. Nah contoh jadinya nanti seperti ini. Ini guru lain yang ikut mengajar. Ini contoh siswa yang sudah bergabung. Jika terdapat siswa yang salah masuk atau hal-hal lain, kita bisa mengeluarkan siswa tersebut. Kemudian klik keluarkan. Terima kasih telah menonton!